Sejak zaman dulu, burung gagak selalu dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis atau klen Bahkan sampai sekarang, di zaman yang sudah modern ini Burung gagak masih sering dicari untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan dunia supranatural Warna puluh burung gagak yang hitam legam dengan suaranya yang menyeramkan Memang menjadikan burung ini terkesan, menyeramkan dan penuh aura mistis Bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa Kehadiran burung gagak dianggap sebagai suatu pertanda akan datangnya musibah Atau sebuah pertanda bahwa akan ada orang yang meninggal dunia Kehadiran burung gagak hitam seolah sebagai penyebut ajal Karena jika ada burung gagak yang berputar-putar di atas rumah Biasanya akan ada penghuni rumah yang meninggal dunia Pada zaman dahulu, kejadian seperti itu memang sering terjadi Jika ada burung gagak atau orang Jawa menyebutnya burung gaok Yang terbang berputar-putar mengelilingi kampung Biasanya memang akan ada warga desa yang meninggal dunia Menurut kepercayaan masyarakat Jawa zaman dulu Jika ada orang yang sedang sakit keras lalu terdengar suara burung gagak hitam Berarti itu merupakan sebuah pertanda Jika orang yang sakit tersebut akan segera meninggal dunia Masyarakat Jawa juga percaya jika burung gagak bisa digunakan sebagai sarana Untuk memanggil kehadiran makhluk gaib terutama genderubo Caranya yaitu dengan dibuat sati gagak atau dipanggang Karena daging burung gagak merupakan makanan mewah di alam gaib Dan merupakan makanan farlorib bagi genderubo Membakar sati burung gagak di tempat yang angker Akan mengundang kehadiran berbagai jenis makhluk gaib Dan arwah-arwah penasaran Oleh karena itulah Burung gagak sering dibatakan untuk melakukan ritual kesukian sati gagak Untuk mencari kekayaan dengan cara instan Untuk melakukan ritual kesukian sati gagak Caranya dengan membakar sati burung gagak Atau dipanggang di tempat yang angker Seperti di kuburan Atau di tempat-tempat gerawat yang dibuat makhluk gaib Setelah daging burung gagak dibakar Maka beberapa saat kemudian Makhluk halus Dan arwah-arwah penasaran yang ada di tempat itu Akan segera menghampiri Bawar rumpanya sati gagak Dengan wujud-wujud yang menyerahkan Oleh sebab itulah ritual ini harus dilakukan Untuk orang yang benar-benar memiliki keberanian Dan tekad yang kuat Makhluk gaib yang sering dipanggil Untuk pesukian sati gagak adalah gedruwo Karena konon Makhluk ini sangat menyukai daging gagak panggang Dan akan ditukar Dengan apapun yang diminta oleh orang yang melakukan ritual pesukian sati gagak tersebut Imbalannya diminta oleh orang yang melakukan ritual pesukian sati gagak Biasanya berupa uang Atau berhiasan Terima kasih telah menonton!